Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Rizka HH channel guys Hai guys kali ini kita mau berkunjung ke salah satu cafe dan resto yang lagi hits banget di Sumatera Barat namanya yaitu Sakapa Cafe dan Resto Sakapa Cafe dan Resto ini letaknya sangat strategis yaitu di pinggir jalan raya Padang Bukit Tinggi persisnya di depan air terjun lembah anai guys jadi sebelum menyaksikan video lengkapnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu di Rizka HH channel ya guys dan jangan lupa di klik notifikasinya biar dapat pemberitahuan video terbaru kita nah sekarang kita udah sampai nih guys di Sakapa Cafe dan Resto yang letaknya itu persis di depan air terjun lembah anai guys jadi gampang banget buat kalian mau nyariin ya nah ini dia suasana di dalam kafenya guys nah jadi Sakapa Cafe dan Resto ini buka dari jam 7.30 sampai jam 22 malam nah yuk kita penasaran apa aja sih menu yang disediakan di Sakapa Cafe dan Resto ini guys wow ternyata disini itu ada makanan khas minang seperti ada lupis, ada serabi, ada lontong, ketupe pical kemudian ada juga bubur candil, bubur putih, bubur kampiun, bubur kacang hijau, bubur pulut hitam kemudian ada juga bubur kolak ya guys kolak ubi dan aneka kolak lainnya nah sekarang kita mau naik ke atas dulu guys kita mau cari tempat duduknya dulu ya kita penasaran banget karena ini juga kita baru pertama kali berkunjung ke Sakapa Cafe dan Resto ini guys kita penasaran banget karena Sakapa Cafe dan Resto ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat yang melintas di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi nah yuk kita cari dulu tempat duduknya sekalian kita mau lihat apa aja sih keistimewaan dari Sakapa Cafe dan Resto ini yuk ikuti kita masuk ke dalam dulu ya guys jadi Sakapa Cafe dan Resto ini itu terdapat beberapa tingkat kalau gak salah itu 3 tingkat ya guys nah sekarang ini kita ke tingkat paling atas nah apa sih keistimewaan disini nah ini dia guys jadi Sakapa Cafe dan Resto ini langsung berhadapan dengan air terjun lembah aneh nah jadi disini tuh vibesnya itu sangat asik banget ya guys nah itu dia air terjun lembah anehnya guys persis di depan kita jadi disini banyak banget spot untuk foto-foto yang instagramable untuk kalian berkumpul dan berfoto bersama teman dan sahabat maupun keluarga nah jadi karena ini posisinya di pinggir jalan raya jadi sangat mudah untuk kita temu ya guys nah satu lagi vibesnya yaitu ini ada sungai di sebelahnya guys jadi kita mendapatkan vibes yang menenangkan menyegarkan karena banyak pepohonan-pepohonan hijau juga guys dengan bunyi gemercik-gemercik air dan arus derasnya air di sungai ini guys nah jadi disini itu adem banget bener-bener recommended pokoknya karena selain makanannya enak tempatnya sejuk adem dan juga estetik banget ya tempatnya nah jadi kita bisa pilih tempat duduk yang kita inginkan yang mau bisa langsung berhadapan dengan sungai ataupun dengan air terjun lembah anainya guys pokoknya disini bener-bener hilang penat rasanya guys buat teman-teman yang berkunjung ke Sumatera Barat jangan lupa mampir kesini sakapa cafe dan resto good food good vibes nah sekarang kita mau duduk disini menikmati pemandangan alam dan udaranya yang sejuk banget guys setelah kita tadi puas foto-foto di luar sana ke arah lembah anainya sekarang kita mau menikmati makanan yang udah kita pesan dulu guys airnya jernih banget guys wow memang ya Sumatera Barat kalau untuk alamnya makanannya itu luar biasa banget alamnya juara kulinernya juga juara banget ya bangga banget dong kita jadi orang Minang orang Sumatera Barat ya kan semoga nanti banyak lagi tempat-tempat cafe dan resto ataupun tempat-tempat wisata yang mengemukakan keindahan alam seperti ini guys karena selain kita menikmati makanan yang enak kita juga sekalian bisa merefresh hati, otak serta pikiran kita agar kembali semangat dalam menjalankan rutinitas kita sehari-hari nah ini aja guys makanan kita udah ready jadi tadi kita pesan ini bubur kampiun dan juga lupis ya karena ini udah sore jadi kita makannya yang ringan-ringan aja guys sambil menikmati view yang uh Masya Allah dan ini kita juga pesan minumnya lemon tea dan juga milo dingin sebenarnya disini udah dingin tambah lagi minum es ya guys jadi susah nanya tambah dingin banget tapi vibesnya luar biasa nah rasanya itu bubur kampiun dan juga lupisnya itu juara banget guys dan kalau dari sergi harga itu relatif ya guys penilaian masing-masing nah kenapa namanya sakapa cafe dan resto karena disini itu dibentuk seperti kapal gitu guys nah jadi disini kita bisa berfoto-foto sambil menikmati juga arus lalu lintas jalan raya padang bukit tinggi guys nah sekali lagi kami rekomendasikan sakapa cafe dan resto ini buat teman-teman yang berkunjung ke Sumatera Barat ke padang maupun ke bukit tinggi jangan lupa untuk mampir di cafe ini karena sangat recommended makanan juara dan vibesnya atau pemandangannya view-nya itu luar biasa banget nah ini berhubung udah sore dan kita udah menikmati makanannya sekalian kita mau foto-foto dulu guys sebelum kita lanjut nanti untuk pulang nah sekarang kita mau bayar ke kasir dulu terima kasih buat teman-teman yang udah menonton jangan lupa di like komen dan subscribe bye-bye